Selamat pagi anak-anak PIVOR. Ketemu lagi dengan Miss Golda di dalam pembelajaran tematik. Hari ini dalam pembelajaran tematik kita akan mempelajari tentang penghematan energi. Mari disimak anak-anak. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah siswa mampu memahami cara menghemat energi. Terutama energi listrik. Kita akan mempelajari cara menghemat energi listrik. Apa sih yang dimaksud dengan penghematan energi? Penghematan energi adalah tindakan mengurangi jumlah penggunaan energi atau dikenal sebagai konservasi energi. Nah, penghematan energi dapat dilakukan dengan cara mengurangi kegiatan yang menggunakan energi. Salah satu energi yang dapat kita hemat adalah energi listrik. Nah, di sini kita akan membahas cara penghematan energi listrik dan juga pemanfaatan penghematan energi listrik. Nah, yang pertama kita mempelajari tentang cara penghematan energi listrik. Yaitu satu, cabut kabel atau peralatan listrik dari saklar ataupun stop kontak saat tidak digunakan. Jangan didiamkan saja, dibiarkan begitu saja. Sayang energi listriknya padahal tidak kepakai. Miss Kula minta kalau kalian melihat hal seperti ini, kalian langsung cabut. Apabila kalian tidak menggunakan peralatan listrik ataupun barang-barang yang menggunakan energi listrik. Contohnya handphone. Kalau sudah selesai di-charge, ya sudah langsung dicabut kabel dari stop kontaknya. Nah, kemudian masuk yang kedua yaitu menghemat pemakaian lampu. Contohnya adalah pada saat siang hari. Apabila tidak benar-benar diperlukan, kalian matikan saja pemakaian lampunya pada siang hari. Tahu kan ada sinar dari matahari yang masuk melalui kaca jendela rumah kalian. Dan yang kedua adalah pada saat malam hari. Kalian matikan ruangan-ruangan yang tidak memerlukan lampu atau yang ruangan-ruangan tertentu yang tidak digunakan di rumah kalian. Kalian matikan saja pemakaian lampunya. Kemudian pada saat kalian menggunakan toilet, kamar mandi rumah. Kalau sudah selesai, kalian matikan pemakaian lampunya supaya menghemat energi listrik. Kemudian yang ketiga, menggunakan AC seperlunya saja. Apabila tidak panas, tidak perlu menggunakan AC. Nah, kemudian matikan alat elektronik saat tidur. Jadi, matikan semua alat elektronik pada saat tidur. Dan yang terakhir, apabila kalian berpergian keluar kota dan kalian ada acara untuk menginap di rumah keluarga, biasakan untuk mematikan semua alat elektronik di rumah kalian. Agar menghemat energi listrik dan juga mengurangi kejadian yang tidak seharusnya. Contoh, terjadinya konslekti listrik yang akan mengakibatkan kebakaran rumah. Nah, kalian lebih baik mematikan semua alat elektronik kalian yang ada di rumah saat kalian sedang berpergian. Nah, manfaat penghematan energi listrik. Satu, biaya tagihan listrik bulanan menjadi lebih ringan. Kedua, dapat membuat alat elektronik yang kalian gunakan menjadi lebih awet. Kemudian yang ketiga, ikut berpartisipasi dalam mencintai bumi sebab pembangkit listrik khususnya di Indonesia masih menggunakan bahan bakar fosil, yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, yaitu batu bara. Yang hasil pembakarannya menjadi penyumbang terbesar penyebab pemanasan global. Nah, kita bisa belajar dari negara Belanda, di mana mereka menggunakan pembangkit listrik tenaga angin atau turbin angin dari kincir angin. Mereka menggunakan sumber daya alam yang dapat diperbarui dan juga menggunakan sumber energi yang dapat diperbarui, angin. Nah, selesai. Terima kasih sudah menyimak video tematik kali ini. Sampai jumpa lagi di pembelajaran tematik berikutnya. Bye.